Tim Nas Indonesia U20 akan melakoni pertandingan uji coba melawan Moldova U20 pada 1 November 2022. Namun, banyak fakta menarik yang belum diketahui oleh pecinta sepak bolatan air terkait Moldova. Berikut ini kita akan membahas beberapa fakta unik negara Moldova. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Dalam rangkaian pelaksanaan pemusatan latihan Tim Nas Indonesia di Eropa untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023, anak Asusin Tayong juga diagendakan melakukan serangkaian uji coba. Sebelumnya, Tim Nas Indonesia U20 telah melakukan uji coba dengan klub Cakaliki Spor dengan skor 2-1 dan tak klub dari Tim Nas U20 Turki dengan skor 1-2. Uji coba berikutnya, Tim Nas U20 akan melawan Tim Nas Moldova yang rencananya akan digelar pada Selasa 1 November 2022. Berikut ini ada fakta menarik terkait Moldova yang belum banyak diketahui oleh pecinta sepak bola tanah air. Fakta menarik pertama, yaitu Tim Nas Moldova memiliki peringkat FIFA di bawah Tim Nas Indonesia. Meskipun berstatus tim asal Eropa, peringkat FIFA Tim Nas Moldova berada jauh di bawah Tim Nas Indonesia. Terkini, pada 6 Oktober 2022, peringkat Tim Nas Moldova berada di peringkat 174 ranking FIFA, sedangkan Tim Nas Indonesia naik dari posisi 1-5-5 menjadi 1-5-2 peringkat FIFA. Fakta kedua, Tim Nas Moldova belum pernah sekalipun lolos ke babak utama Piala Dunia dan Piala Eropa. Pada tahun 2021, Tim Nas Moldova harus menelan pil pahit, sebab kekalahan saat melawan Tim Nas Denmark dengan hasil lahir 8-0. Fakta menarik ketiga, yaitu Moldova merupakan negara termiskin di Eropa. Makanan nasional Moldova adalah mamaliga, sejenis bubur yang terbuat dari tepung jagung kuning. Pendapatannya yang hanya hampir setara dengan 1.5 pendapatan Inggris, menyebabkan Moldova dijuluki negara termiskin di Eropa. Fakta menarik keempat, yaitu, ibu kota negara Moldova pernah hancur akibat diserang Uni Soviet dan gempa bumi. Hampir semua orang Moldova mampu berbicara 2 atau 3 bahasa asing, namun bahasa Rusia lah yang paling banyak dikuasai. Akan tetapi, Cisinau sebagai ibu kota Moldova berulang kali hancur pada tahun 1940 akibat serangan Uni Soviet dan gempa bumi. Fakta kelima, yaitu, Moldova memiliki gudang anggur terbesar di dunia. Karena urusan diplomatik, perekonomian Moldova pernah hancur karena anggurnya tidak bisa diekspor ke Rusia. Meski begitu, gudang anggur Milestimici merupakan gudang bawah tanah terbesar di dunia dan mampu menyimpan 2 juta botol anggur. Fakta keemam, yaitu, Moldova merupakan negara Eropa yang paling sepi pengunjung. Meskipun punya berbagai destinasi yang cantik, nyatanya, Moldova dinobatkan oleh PBB sebagai negara paling sepi pengunjung di Eropa. Selain itu, Moldova merupakan salah satu negara yang tidak punya laut namun punya pelabuhan, letaknya di pinggir sungai Danube. Fakta ke-7, yaitu, Moldova pernah tidak memiliki presiden. Pada tahun 2012, selama 917 hari, Moldova tidak memiliki presiden karena adanya masalah serius di bidang politik. Itulah beberapa fakta menarik tentang Moldova. Bagaimana menurut teman-teman?